Intro Halo Sobat Friendly, sekarang kita akan belajar mengenai dunia hewan. Perhatikan skema di bawah ini. Fertif rata, ada amniota yaitu X, tetrapoda, amniota yaitu Y. Nah, di sini ada opsi A, B, C, D, dan E di mana A, X merupakan ABB, Y merupakan reptilia, B, X merupakan reptilia, dan Y merupakan aves, C, X merupakan reptilia, Y merupakan mamalia, dan D, X merupakan aves, Y merupakan reptilia, dan E, X merupakan aves, dan Y merupakan mamalia. Nah, di sini pertanyaannya adalah X dan Y yang benar adalah? Nah, maka dari situ mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu amniota. Amniota merupakan kelompok vertebrata yang tidak memiliki amnion. Contohnya adalah Ampibi. Ampibi merupakan hewan tetrapoda berkaki empat yang merupakan hewan yang hidup di dua alam. Meskipun saat dewasa Ampibi dapat hidup di darat, namun Ampibi belum dapat lepas penuhnya dari habitat air. Hal ini disebabkan karena telur yang dihasilkan tidak memiliki amnion. Sehingga telur-telur tersebut masih harus berada pada habitat air untuk bernafas. Contoh Ampibi misalnya katak dan salamander. Kedua adalah Anamniota. Anamniota merupakan kelompok vertebrata yang memiliki amnion. Jadi Sobat Brantley, amnion ini berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sehingga, apabila embryo tidak memiliki amnion, embryo tersebut bergantung pada lingkungan air di skilidingnya untuk bernafas dan membuang jatsis sana. Amnion sangat penting dalam perjalanan evolusi vertebrata yang bergantung pada air untuk berkembang biak seperti kelompok pisces. Dan amnion menjadi tidak penting pada vertebrata yang tidak bergantung pada air untuk berkembang biak seperti reptil, afis, dan mamalia. Jadi contoh Amnion Amniota itu adalah reptilia dan contoh dari Amnion Amniota adalah Ampibia. Contoh Ampibi itu adalah katak. Contoh reptil itu adalah seperti ular. Oke Sobat Brantley, dari sini kita bisa mencet pertanyaannya. Bahwa, karena telah kita bahas mengenai pengertian Anamniota dan Amniota, di mana contoh Anamniota ini adalah reptil, dan contoh Amniota adalah Ampibia. Jadi jawaban yang tepat adalah Ampibia reptilia. Oke Sobat Brantley, selamat belajar dan salam edukasi. Sobat Brantley, selamat menikmati. Sobat Brantley, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!